Tepi Kota Hiling, destinasi wisata terbaru di Bandung untuk keluarga yang memiliki banyak sekali kegiatan yang bisa kalian explore teman. Dan pastinya wisata ini tuh wajib banget dan pas banget untuk kalian nikmati. Dimana disini teman juga bisa mengisi banyak kegiatan seperti memberi makan domba, burung, kelinci. Dan disini kalian juga bisa keliling naik kuda loh. Dan disini juga ada bebek-bebekan di danau buatan, bermain di rumah balon, bermain flying fox mini. Dan disini juga kita bisa muter naik sepeda listrik, video, skuter, sparking ride, sampai belajar bercocok tanam disini tuh juga ada. Super lengkap banget kan? Halo teman, siat travel go yang baik dan kece-kece. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Tempat wisata yang satu ini tuh emang cocok banget ya untuk healing sambil berekreasi bersama dengan orang-orang tersayang. Pastinya bikin kalian auto happy, refreshing sekaligus mengedekasi anak. Pokoknya tonton terus uploadan travel go kali ini ya teman. Dan bagi teman yang belum subscribe channel youtube, datang studio ini, disubscribe dulu ya teman. Buat teman yang lagi cari referensi tempat healing yang gak ngebosankin di Bandung. Kalian jangan lewatin ya tempat wisata terbaru yang lagi rame banget dan lagi seliuran di FYP yang satu ini teman. Bukan cuma sebagai tempat tujuan berlibur bersama daya keluarga, tapi juga tempat wisata yang satu ini juga bisa dijadiin sebagai tempat objek wisata edukasi untuk anak-anak teman. Dan objek wisata baru tepi kota healing ini menawarkan objek wisata alam yang begitu indah dengan nuansa yang sejuk serta memanjakan mata kalian. Dimana di setiap sudut di area ini tuh begitu cantik dengan tataan taman hias yang menarik serta beberapa spot-spot yang unik dan pastinya instagramable. Dulunya tempat wisata ini adalah lapangan golf yang sekarang disulap menjadi objek wisata yang sangat menarik dan hampir seluruh area di tepi kota healing ini didominasi dengan rumputan hijau sehingga membuat suasana di area ini sangat cocok untuk dijadikan tempat rekreasi bersama dengan orang-orang tersayang. Tempat wisata kota healing ini memiliki ciri khas spot foto air mancur yang dikelilingi oleh gapura tinggi. Dan di bagian tengah air mancur ini terdapat ikan koi, dimana di tengah kolam ini juga bisa dijadikan tempat untuk feeding animal teman. Wisata tepi kota healing ini berlokasi di jalan Padang Golf nomor 1, Desa Sukamiskin, Arca Manik, Kota Bandung, Jawa Barat. Dan sopasti wisata tepi kota healing ini sudah available ya di Google Map, jadi teman tinggal ikutin aja dengan keyword tepi kota healing dan untuk potokannya kurang lebih berjarak 3 km dari Polsek Arca Manik. Pokoknya sih kita tinggal ikutin aja alahan jalan dari Google Map, karena arahan dari Google Map pun sesuai titiknya ya teman. Jadi sih kalau kalian kesini tuh gak perlu takut nyasar, apalagi di setiap jalan ini itu cukup banyak sepanduk yang menunjukkan arah ke tepi kota healing ini teman. Dan ini dia kita udah sampai di area wisata tepi kota healing, dan di pintu masuk ini tuh terdapat hamperan area tanah yang terbilang sangat luas. Dan ini tuh bisa dibilang adalah area parkir, jadi area parkirnya tuh disini cukup luas ya teman. Jadi kalian juga gak perlu khawatir, untuk rombongan besar pun juga bisa nih kesini. Dan untuk biaya tiket parkir mobil disini dikenakan sebesar 5.000 rupiah, dan untuk motor sebesar 3.000 rupiah. Dan lanjut sekarang kita masuk ke area wisatanya. Dan di depan gerbang ini tuh terdapat timbawan beberapa peraturan yang harus kita taati di dalam ya. Dan disini kita juga tidak diperkenankan untuk membawa makanan dan minuman dari luar. Dan pas di depan pintu masuk ini, kita melakukan pembelian tiket. Dimana untuk harga tiket di tepi kota healing ini hanya dibanderol dengan harga 10.000 rupiah per orang. Dan berlaku untuk anak yang berumur 5 tahun ke atas. Dan tiketnya jangan dibuang ya teman, karena tiket ini bisa ditukarkan dengan air mineral di area restonya. Dan begitu masuk disini kita langsung disambut sama aneka pakan untuk memberi makan ke beberapa hewan yang ada di dalam nih teman. Dimana disini terdapat beberapa pakan hewan seperti wortel, makanan ikan, makanan bebek, makanan burung mulai dari harga 5.000 rupiah. Dan juga untuk wortel dengan harga 15.000 rupiah per ikatnya. Disini tuh juga ada penyewaan topi, bahkan disini juga ada penyewaan sluller untuk anak dengan harga 20.000 rupiah sepuasnya di dekat pintu masuk. Lalu di dekat pintu masuk area wisata disini terdapat kandang domba merino. Dan disini kita langsung aja deh ajang anak-anak untuk ikutan kasih makan ke dombanya. Dombanya tuh lucu-lucu banget loh teman. Dan anak-anak tuh pastinya tuh happy banget ya bisa kasih makan domba merino disini. Sejujurnya di area tepi kota hiling ini tuh emang luas banget ya. Dimana disini banyak sekali area penghijauan dengan warna-warni beberapa tanaman yang ada disini. Dan sejujurnya untuk siang hari di tepi kota hiling pun agak panas ya. Jadi kalian boleh deh prepare sunblock atau membawa topi bahkan membawa payung nih. Dan sehabis anak-anak memberi makan domba merino, anak-anak langsung lanjut memberi makan burung merpati yang ada disini nih teman. Dan selain itu disini kita juga bisa memberi makan bebek atau angsa di area danau yang cukup luas ini. But teman juga harus hati-hati ya. Untuk teman-teman yang membawa anak kecil, kalian harus banget ekstra pengawasan orang dewasa. Karena danau buatan ini itu memiliki kedalaman 2-3 meter loh. Jadi para orang tua harus banget tetep awas ya. Dan sebenernya di area danau ini juga ada wahana kereta air bebek nih teman. Dengan harga 20 ribu per orang. Dan di dekat danau buatan ini terdapat area resto warung lodeh. Yang memiliki banyak saung. Dan di area resto ini tuh suasananya tuh adem banget loh. Bisa juga nih dijadikan tempat untuk makan siang kalian sambil duduk santai ngadem disini. Dan sekarang kita langsung lanjut lagi nih teman. Keliling area tepi kota Hiling disini. Di area wisata tepi kota Hiling ini sih cukup banyak terdapat tempat duduk nih teman. Disini terdapat juga beberapa tenan makanan seperti kopi klotok, warung lodeh Jogja, warung baso di dekat danau. Dan di dekat area tenan makanan ini juga dekat sekali dengan area flying fox mini, rumah balon dan juga taman kelinci. Kita juga bisa kasih makan kelinci nih teman dengan membeli pakan dengan harga 15 ribu rupiah per ikatnya. Dan area taman kelinci ini sih cukup luas dan cukup banyak juga terdapat kelinci. Dan secara jujur sih kelinci disini tuh aktif-aktif banget loh teman. Dan ini adalah rumah balonnya. Untuk bermain di area rumah balon ini kita kena ekstrak charge lagi ya. Dimana untuk harga tiket pembelian rumah balon ini adalah 15 ribu rupiah untuk 30 menitnya. Dan di dekat sini pun terdapat area bermain flying fox untuk anak-anak. Dan untuk flying fox mini ini dikenakan tarif sebesar 15 ribu rupiah. Dan di area permainan flying fox mini ini terdapat perosotan yang bisa kita mainkan sepuasnya. Lanjut disini juga ada trek berkudanya nih teman. Dan untuk berkuda disini itu gak boleh double riding ya. Dan maksimal berat untuk naik kuda disini adalah 80 kilogram. Jadi selain anak-anak orang dewasa pun bisa ikutan berkuda nih disini. Dengan harga 20 ribu rupiah per kelilingnya. Dan ini dia untuk puteran trekking berkudanya nih teman. Lumayan jauh ya treknya. Dan lanjut disini tuh juga ada banyak sekali pilihan yang bisa kalian naikin nih teman. Mulai dari sepeda Fido dengan harga 40 ribu rupiah per 20 menitnya. Disini juga ada sepeda listrik dengan harga 30 ribu rupiah per 20 menitnya. Lalu ada juga disini mobil jeep dengan harga 30 ribu rupiah untuk per 20 menit. Dan masih ada lagi nih skuter premium dengan harga 40 ribu rupiah per 20 menitnya. Dan untuk skuter premium ini tuh bisa dinaikin 2 orang dewasa dan 2 anak loh teman. Jadi di setiap pembelian tiket kalian nanti di belakang tiketnya tuh akan diberikan catatan. Sampai jam berapa kita bisa menaiki skuter ini. Lalu yang barusan lewat tadi adalah Sparkling Glide nih teman. Dengan harga 25 ribu per orang untuk 1 kali putaran. Wah banyak banget ya pilihan yang bisa kalian naikin. Kalian tinggal pilih aja deh sesuai selera kalian mau naikin yang mana. Lalu disini juga ada kebun sayuran. Yang suka bercocok tanam pasti seneng banget deh ngeliat sayuran yang seger-seger banget kayak gini. Dan sekarang travel gue mau ajak teman nih keliling naik skuter mengelilingi semua area yang ada di tepi kota hiling ini teman. Lumayan ya waktu 20 menit bisa dapet berapa keliling nih. Dan gak terasa hari tuh udah mulai sore aja teman. Dan suasananya tuh udah semakin adem. Dan pastinya enak banget nih dibawa muter-muter keliling naik skuter kayak gini. Apalagi luas area wisata tepi kota hiling ini tuh mencapai 5 hektare loh teman. Wow luas banget ya. Bener-bener gak berasa loh menghabiskan waktu disini. Apalagi untuk harga-harga yang ditawarkan di tempat wisata ini tuh juga menurut Memen sih cukup terjangkau ya. Asli kece sih konsep hiling dimana tempat ini dilengkapi dengan beberapa permainan anak yang cukup juga untuk dijadikan sebagai area wisata. Yang bisa dijadikan sebagai tempat hiling sejenak dari kemanatan kegiatan kita sehari-hari. Sehingga membuat para keluarga bisa refreshing sambil santai menikmati warna-warni area ini. Sambil mengabadikan beberapa foto karena di area ini tuh cukup banyak juga terdapat area spot foto cantik yang instagramable. Apalagi keseluruhan spot foto yang berada di area ini tuh bisa kita nikmati secara free tanpa tambahan biaya lagi teman. So teman bisa puas berfoto ya sambil mengabadikan kenangan liburan kalian disini pastinya. Dan bener-bener gak berasa loh menikmati area disini itu waktu kayaknya tuh cepet banget. Dan udah senja aja dan gak terasa tuh perut udah mulai berontak nih. Oke travel go mau lanjut ya untuk cobain makan malam disini nih teman. Dan travel go mau cobain makan langsung di area cafe and resto tepi kota hilingnya nih teman. Sekalian kita juga mau tuker mineral water dari pembelian tiket masuk kita tadi. Emang sih tepi kota hiling ini tuh beneran bikin kita auto happy. Di area cafe and resto tepi kota hiling ini tuh juga diberikan mainan hiburan secara free. Lumayan nih kita mainin sambil nunggu makanan jadi tuh gak begitu terasa banget. Bahkan untuk anak-anak pun disini terdapat ayunan kuda seperti ini nih teman. Jadi anak-anak juga gak ikutan bosen nunggu. Selain menyediakan beberapa aneka menu makanan dan minuman. Di area resto tepi kota hiling ini juga menjual beberapa snack dan juga permen lucu. Dan ini dia nih teman daftar harga menu makanan yang ditawarkan di area cafe and resto tepi hilingnya. Selain itu disini juga tersedia appetizer, menu main course sampai dessert dan minuman segar juga ada. Lumayan price liat untuk harga yang ditawarkan disini. Semakin sore dan hari pun sudah sedikit gelap. Lalu lampu di area tepi kota hiling pun sudah mulai menyala. Dan suasana malam pun semakin terlihat syahdu loh disini. Bahkan suasana di area resto kopi hilingnya pun semakin bikin kita betak. Sejujurnya untuk suasana di cafe and restonya tuh emang enak banget ya teman. Cuma jujur pengalaman kita selama berada di area restonya ini sih agak sedikit banyak nyamuk gitu teman. Padahal suasana di area cafe and restonya itu tuh beneran asik banget loh teman. Area tuh open space, luas, banyak juga pilihan tempat duduknya. Dan emang sebenernya pewe banget. Cuma sayang nyamuknya aja nih bener-bener ngeganggu. Dan ini dia nih teman pesanan kita satu persatu udah mulai datang. Dan liat dong ini lecitinya tuh bener-bener cantik banget ya. Dan ini dia pesanan makan malam kita disini teman. Dan disini kita cuma pesan dua porsi menu main course. Dimana disini kita cobain nasi goreng tepi kota dan juga spageti karbonara. Dan untuk appetizernya disini Mimi cobain tahu rada garam. Dan jujur untuk rasa makanan disini tuh sih emang enak banget ya teman. Semuanya tuh rasanya pas, gak ada yang over, porsinya juga cukup. Garnisnya juga manis banget. Dan sejujurnya untuk spageti karbonaranya tuh disini enak banget ya teman. Creamy-nya, keju-nya, beef-nya itu pokoknya bener-bener tidak mengecewakan sama sekali. Dan untuk rasa nasi goreng tepi kotanya juga enak. Bahkan untuk menu appetizer yang kita pesan, tahu cabai garamnya tuh juga enak banget teman. Cukup recommended sih untuk rasanya. Udah puas main, perut udah kenyang. Dan kita juga udah puas berfoto-foto. Tinggal pulang aja deh teman. Dan ini untuk total bill pembayaran kita di area resto tepi kota healingnya. Overall jujur sih Mimi cukup puas banget dan cukup happy ya liburan disini. Apalagi kegiatan keseruan aktivitas yang ada disini tuh beneran banyak banget. Dan sopasti anak-anak juga puas dan happy banget loh disini. Pokoknya tempat wisata yang satu ini tuh cukup recommended ya untuk kalian datangin. Dan ini dia nih teman suasana malam hari di tepi kota healingnya. Dimana pada malam hari disini banyak ditemukan permainan lampu-lampu cantik. Dan malam hari disini pun anginnya tuh semakin kenceng nih teman. Dan terlihat juga cuacanya tuh kayak udah mau mulai hujan. Dan waktunya kita juga untuk pamit undur diri dulu nih teman. Dan seperti biasa sebelum kita pamit undur diri. Travelgo mau ingetin buat temen setiap travelgo yang baik dan kece-kece. Yang belum subscribe channel youtube The Time Studio ini. Di subscribe dulu yuk teman. Jangan lupa juga di like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya. Biar teman selalu dapetin notifikasi terupdate di setiap uploadan travelgo di channel youtube The Time Studio ini teman. Dan gak lupa juga pastinya travelgo mau ucapin terima kasih banyak untuk teman yang udah mau tonton video ini. Dari awal hingga akhir. So sekali lagi travelgo mau pamit undur diri. Thanks for watching. See you on the next video. Travelgo di mana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy and bye-bye. Sub indo by broth3rmax